Assalamualaikum semuanya untuk bahan-bahannya emang agak ribet tapi ini tuh enak banget kalian bisa langsung aja screenshot disini ya temen-temen ya di langkah pertama disini aku udah siapin telenan aku bakalan potong-potong sayap ayamnya dulu ya ini tuh kurang lebih aku pake 500 gram dan ini aku bakalan potong jadi 3 tapi kalo kalian mau dipotong jadi 2 juga gapapa sih jadi kalo dipotong jadi 2 tuh kayak gini aja udah cuman aku tuh lebih suka dipotong 3 ya temen-temen ya jadi setelah aku potong kayak gini nanti ujungnya itu juga aku potong lagi dan ini setelah tulangnya aku patahin baru aku potong dagingnya jadi itu lebih gampang jadi kita patahin dulu tulangnya baru kita potong seperti ini ini tuh jauh lebih gampang ya terus yang satunya lagi aku bakalan potong seperti ini jadi kurang lebih jadinya 3 potong kayak gini walaupun satunya kecil sebenernya kalo kalian gak mau ini tuh ujungnya juga diilangi cuman itu kesukaan aku banget temen-temen jadi yaudahlah ya gak usah diilangin tau juga aku suka kan jadi kita langsung aja potong sampe semuanya abis disini sengaja aku tuh pake sayap ayamnya yang kecil-kecil ya temen-temen ya biar hasilnya banyak kemarin itu kalo aku gak salah aku tuh beli 400 gram sayap spicy ayam kayak gini tuh hampir 50 ribu lebih gitu aku sendiri kayak enak sih cuman kayak new worth it gitu loh temen-temen dengan harga segitu cuman dapetnya 400 gram jadi aku tuh ada inisiatif buat dan aku share ke kalian aku gak terlalu paham di tempat kalian tuh harganya sama atau enggak atau di tempat aku emang agak mahal tapi yang pasti kalo di tempat kalian gak ada terus kalian pengen nyobain sok langsung aja ricook masakan aku ini karena emang rasanya tuh bener-bener persis dan enak banget ini langsung aja kita masukin ke dalam teflon atau panci ini tadi kan ayamnya udah aku cuci ya temen-temen ya jadi langsung aja aku masukin dan gak perlu aku cuci lagi terus untuk sausnya disini temen-temen kemarin tuh karena aku salah beli ya kayak pengen nyobain saus gojujang gitu sih sebenernya tapi ini tuh rasanya sebenernya kayak ke saus sambal gitu loh cuman agak pedesan ini kalo kalian gak punya saus ini ini tuh bisa diganti saus tomat sama saus sambal jadi saus tomat sama saus sambal itu dimik gitu loh temen-temen tapi kalo kalian pengen nyobain pake yang aku punya ini ya kalian pake merk ini aja soalnya kan kayaknya aku gak pernah denger sih merk itu lanjut disini aku ada saori atau saus tiram ini aku pake 1 sendok untuk sausnya tadi saus gojujangnya tadi tuh aku pake 3 sendok ya kalo kalian mau pake saus sambal sama saus tomat itu tuh saus sambalnya 2 sendok dan saus tomatnya tuh 1 sendok ya terus disini untuk saus tiramnya atau saurnya ini aku pake 1 sendok makan aja lanjut disini aku ada kecap manis aku pake 1 sendok juga ini untuk merk-merk brand yang aku pake gak harus ngikutin aku ya temen-temen ya jadi terserah kalian aja kalian mau pake merk apa lanjut disini aku ada bubuk cabai yang aku buat kemarin ini tuh termasuk kawet loh temen-temen ini tuh gak up terus masih enak banget bener-bener sama persis seperti pertama aku buat ini untuk bubuk cabainya aku pake 1 sendok makan aja ya kalo kalian butuh rekomendasi bubuk cabai ini kalian bisa langsung aja cek di deskripsi sorry-sorry disini untuk bubuk cabainya aku pake 2 sendok makan karena aku tuh suka pedes ya temen-temen ya terus disini aku ada bawang putih bubuk sorry banget bawang putih bubuk aku tuh agak sedikit lembab gitu loh jadi nge-gumpal kalo kalian gak punya bawang putih bubuk kalian bisa langsung aja halusin 3 siung bawang putih biasa itu dihalusin aja sampe halus terus kita masukin cuman karena ini belum expired dan masih bisa dipake jadi aku pake aja punya aku ya lanjut disini aku ada ketumbar bubuk untuk ketumbar bubuknya aku pake setengah sendok bukan setengah sendok sih setengah bungkus maksud aku lanjut disini aku ada roikom ini kurang lebih aku pake setengah bungkus juga kalo kalian gak tau takaran aku kira-kira aja ya temen-temen ya masing-masing setengah sendok aja lanjut disini aku ada gula merah sama garam untuk gula merahnya aku pake kurang lebih 1 sendok makan dan garamnya itu kurang lebih aku pake sejumput aja ini kalo kalian masih bingung sama takaran aku sok langsung aja cek di deskripsi ya temen-temen ya aku bakalan tulisin lengkap disitu sih dan ini aku saranin untuk airnya jangan terlalu banyak-banyak ini kurang lebih aku pake 100 mili aja soalnya kalo kebanyakan nanti pas kita masaknya tuh kelamaan gitu loh temen-temen jadi aku saranin masaknya tuh jangan pake banyak-banyak air gitu loh biar dia cepet susutnya juga ini kalo udah dikasih air kita langsung aja masak ini aku aduk dulu biar nanti tuh gak cepet-cepet ngaduknya gitu loh soalnya kalo udah langsung aku kan ini airnya sedikit jadi kalo kita masak tuh harus cepet-cepet gitu loh tapi pas nyampe sini ternyata emang ini airnya kebanyakan soalnya kan tadi aku tambahin sedikit lagi tapi kalo kalian masak ini untuk setengah kilo pake ini 100 mili aja ya jangan terlalu banyak-banyak ini kita langsung aja masak pake api biasa terserah kalian pokoknya sampe dia tuh bener-bener nyusut ini nanti tekstur akhirnya tuh dia bakalan kental kalo kalian pengen ada saus cocolannya ini tuh jangan terlalu kering banget gitu loh kita masaknya jadi disisain aja gitu kalo menurut kalian udah kental gitu ini kita langsung aja matiin kompornya tapi kalo kalian gak pengen sausnya dijadiin cocolan sampe bener-bener kering juga gak apa-apa pokoknya intinya kalo menurut kalian sausnya udah kental itu berarti nanti sausnya bisa banget dijadiin cocolan soalnya nanti serius temen-temen ini tuh sausnya tuh bener-bener super pedes tapi kalo udah digoreng dia tuh gak kerasa pedes sama sekali gitu kalian bisa liat ya ini tuh sausnya udah mulai kental seperti yang aku ngomongin tadi kalo kalian pengen sausnya dijadiin saus cocolan seperti ini aja udah cukup dan serius aku gak bohong ini tuh sausnya enak banget temen-temen jadi kalo kalian mau nge-save sausnya ini tuh masih worth it masih cocok banget soalnya emang bener-bener sausnya ini tuh enak banget cuman kan aku tipe-tipe orang yang suka bumbunya banyak jadi aku agak, eh bukan hangus sih sebenernya kayak lebih agak meresap lagi gitu loh temen-temen jadi sausnya tuh tinggal dikit banget jadi sausnya tuh lebih nempel ke ayamnya kalo udah seperti ini kita langsung aja siap goreng ya temen-temen ya ini tuh sausnya masih ada tapi gak sebanyak tadi serius ini tuh sausnya bener-bener enak banget aku suka soalnya pedes banget soalnya kalo ayamnya udah digoreng pedesnya tuh ilang gitu loh ini sebenernya bisa dua cara ya kalo tadi itu udah dingin terus kalian masukin freezer itu bisa dijadiin frozen food kalo udah dijadiin frozen food untuk cara masaknya bisa seperti yang aku punya ini ini tuh aku goreng tapi kalo kalian gak mau digoreng atau lagi hemat minyak ini tuh sebenernya dipanggang atau dibakar tuh juga enak banget cuman kan kemarin tuh aku tahun barunya tuh abis bakaran gitu loh temen-temen ya karena agak sedikit bosen sama yang bakar-bakar jadi aku goreng aja ya tapi sebenernya dipang gitu aja tuh udah enak banget gak perlu minyak gitu loh maksud aku cuman kan aku takutnya kalo aku pan terus aku videoin warnanya gosong kemarin aku sempet buat ayam bakar dan kayak gosongnya tuh jelek banget gitu loh jadi ya biar cantik aja sih tampilannya kalo aku goreng kayak gini kan warnanya jadi merata gitu loh temen-temen dan untuk apinya kalo kalian pengen tekstur seperti yang aku punya aku tuh lebih suka agak kering gitu jadi aku pake api yang super kecil gitu biar crispy-nya tuh bener-bener crispy gitu loh jadi gak cuman gosong di luar aja dan emang ini kalo pake api kecil matangnya agak lama gitu ya serius temen-temen ini kalo kalian gak suka pedas walaupun ini tuh tadi tuh aku ngomong kalo sausnya kalian cocol aja itu tuh pedasnya gila banget tapi kalo udah digoreng seperti ini menurut aku sendiri tuh rasanya manis gitu loh enak sih mirip banget sama kayak brand terkenal sorry banget aku gak mau nyebutin nama soalnya aku tadi tuh baru ngomong kalo itu tuh mahal gitu temen-temen jadi aku gak mau kalo ngejelekin produk itu tapi serius walaupun mahal emang enak dan mirip banget rasanya seperti ini kalo kalian gak percaya cobain deh walaupun sausnya gak sama seperti yang aku punya tadi kan aku pake gojujang kalo kalian mau pake saus sambal atau saus temen rasanya tetep sama kuncinya cuma satu jangan skip gula merah dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya hasilnya super cantik banget kalian bisa liat wow ayam spicy aku udah jadi temen-temen ini kalo mau dijadiin frozen food boleh banget ya dan ini worth it banget sih dicobain ini tambah berlama-lama langsung aja aku cobain bismillahirrahmanirrahim ini lebih mantu lagi kalo dicocok pake saus tadi mantep banget soalnya emang sausnya the best poll temen-temen cobain deh di rumah buat kalian yang penasaran langsung aja dicobain di rumah terima kasih banyak buat temen-temen yang udah menonton sampe abis thank you thank you bye so